oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel agan shop oke teman teman hari ini kita mau review ini teman teman aktuator ini karena barangnya ini panjang ya jadi meja aku ini gak muat teman teman makanya kita setting kameranya seperti ini teman maaf teman teman kalau kurang jelas ya ini emang panjang ya ini udah kita siapin meteran nanti kita buat ngukur aktuatornya teman teman ini sekarang kita coba lihat dulu oke jadi disini ada aktuator sesuai tuh sorry sesuai ini tulisannya ya aktuator 15 mm 800 Newton 20 mm per second dan ini inputnya DC 12 volt ya teman teman oke kita sekarang sebelum mencobain alatnya kita coba ukur dulu teman teman kalau dalam kondisi seperti ini ini kan kondisi pendek ya hibernya ini itu panjangnya seberapa kita ukur dulu teman teman 65 jadi waktu kondisi pendek seperti ini teman teman panjang dari sini nah dari sini ke sini itu panjangnya sekitar 65 cm teman 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 dan kalau kita coba ukur dari ini ya dari sebelah sini ke ujung sini ke ujung sini ini kita coba ukur berapa panjangnya itu seberapa set ternyata panjangnya itu sekitar 65 cm oh ya benar 65 cm berarti tadi salah teman teman jadi untuk panjang yang dari sini ke sininya ke sini nah itu sekitar 60 cm tapi kalau untuk dari sini ke ujung sininya itu 65 cm teman 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 yang benar itu oke sekarang kita cobain alatnya kita kasih power teman teman pakai power supply DC 12 volt atau adaptor 12 volt gini gini ya teman 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 jadi alat ini tuh kalau dikasih arus plus minus bener gini dia akan memendek dan kalau dibalik itu nanti dia akan memanjang teman teman cara kerjanya seperti itu oke kita coba dulu oke kita pakai adaptor ini teman teman jadi ini adaptornya adjustable ya teman teman bisa diatur voltase nya kita pasang ini kita setting ke 12 volt buat yang buat teman teman yang nanya aktor terduduh biasanya dibakai buat apa sih nah biasanya itu yang paling sering itu dibakai buat spring bed atau kasur di rumah sakit itu loh teman teman ya tempat tidur yang bisa dibakai di rumah sakit itu biasanya kan bisa diatur tuh tinggi tinggi pendeknya nah itu biasanya pakai aktuator teman teman ada juga yang pakai aktuator jadi lebih enak kan ada juga yang manual tuh yang diputar gini nah ada juga yang pakai remote itu pakai aktuator biasanya dan disini kita juga sediain juga remote aktuatornya teman teman nanti remote aktuatornya saya cantumkan di deskripsi ya teman teman link pembeliannya sama video ini kita setting dulu 12 volt ini sensitif ini sensitif sekali nah ini cukup sekarang kita kasih powernya atau kita kasih colokan sini ini untuk memanjangkannya biasanya dibalik teman teman jadi ini minus kita kasih plus dan kabel plusnya kita kasih listrik ini kita lepas dulu teman teman dan ini tadi udah kita video teman teman ternyata aktuatornya ini panjang banget ya teman jadi kita nggak bisa nampilin videonya karena disini tempatnya lagi sempit lagi banyak barang barang jadi kurang ada tempat longgar ya jadi nggak bisa kita bikin videonya yang kelihatan aktuatornya full ini kita coba ini kasih lihat aja ya ini panjang banget tau ya panjang banget ini kita coba ukur dulu ya teman teman kalau pas waktu manjang gini panjangnya seberapa dari ujung sini ya teman teman kita ukurnya dari ujung sini dari ujung sini sampai ujung sana ujung ini ya bentar dari ujung sini ya itu panjangnya sekitar 115 teman teman jadi 1 meter 15 cm teman teman jadi lumayan tinggi ya lumayan panjang oke oke teman teman jadi untuk video aktuator kali ini cukup segini dulu aja teman teman untuk teman teman yang mau tanya-tanya soal begini bisa tanya-tanya di kolom komentar nanti kita jawab satu-satu teman teman dan disini kita ada macam-macam ya teman teman aktuatornya yang ini kan aktuator 50 cm kita juga ada yang 10 cm ada yang 15 cm sampai 20 cm 20 cm juga ada yang kecil-kecil kita juga ada teman teman jadi nanti linknya link pembelian produknya kita cantumkan di deskripsi dan untuk remote nya nanti juga kita cantumkan di deskripsi teman teman link pembeliannya yaudah teman teman segini dulu aja kurang lebihnya mohon maaf ya mungkin dari segi pengambilan gambar masih kurang baik ya dan jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati